Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali Junaid di channel Junaid 47 channel ini aku susah bahas hal-hal kecil hal-hal sepilih yang ada di sekitaran kita yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita oke teman-teman nah disini nanti kita akan coba bahas masalah memasang molding ya jadi memasang molding dinding ya dengan gipsum ini dilakukan sendiri teman-teman nah seperti apa teman-teman tonton sampai habis biar tidak salah paham dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe karena subscribe atau berlangganan itu tidak tutup ya teman-teman gratis, tis, tis, tis tinggal klik, 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 klik dan dengan subscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat dan satu lagi jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya ya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya oke teman-teman ya mungkin kita langsung saja ya jadi ini teman-teman yang kita mau memasang apa molding ya jadi mau pasang molding di dinding ya jadi mungkin seperti apa teman-teman prosesnya nah ini kita pasang sendiri ya jadi pasang sendiri seperti apa oke mungkin langsung saja ya sebelumnya ini teman-teman ya nanti kita akan coba pasang molding disini teman-teman ya disini terus kemudian dari disini ini terus apa saja kita siapkan ya yang pertama kita siapkan moldingnya sendiri ini kita pakai dari gipsum teman-teman jadi dari gipsum ya gipsum mungkin yang lebih mudah tapi ini teman-teman gipsum terus kemudian nanti langsung saja ya apa namanya kita buka dulu ya gipsumnya ya oke teman-teman ini gipsumnya ya jadi gipsumnya ini ini kurang lebih di 2 meteran ya jadi panjangnya kurang lebih di 2 meteran terus kemudian sebelumnya nanti kita potong dulu teman-teman ya jadi potong dulu ya ini kita potong dulu ya nah disini nanti teman-teman ya jadi ini kita tebalkan disini ya disini ya kurang lebih ya jadi di atasnya ya di atasnya apa yang cat warna pink ini ya oke terus kemudian disini ini nanti kita akan potong ya potong supaya mungkin langsung saja kita potong dulu nah untuk potongnya teman-teman ya pakai gegaji ya pakai gegaji oke sudah kita potong ya jadi ini masuk disini sabunnya masuk disini eh mungkin bisa langsung saja teman-teman ya kita akan apa coba bikinannya ya jadi ini ya kita harus pakai untuk ininya ya kita pakai cornice ya cornice nah ini cornice ya cornice ya terus kemudian kita juga jangan lupa juga pakai lem ya lem putih nah kita menggunakan lem fox ya lem fox bisa jadi kalau airnya bisa bisa terserah teman-teman terus kemudian juga sama air ya ini ada air ini oke nah untuk campurannya sendiri teman-teman untuk campurannya ya jadi untuk campurannya mungkin teman-teman bisa apa namanya kita mau sapu cukup biar bersih ya oke teman-teman untuk campurannya ya kemudian teman-teman oke selamat menikmati 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 Nanti juga perlu di atas menurutnya Enggak apa kita bersihkan dulu saja Sekitar Oke teman-teman Jadi mungkin sementara gitu dulu ya Kita pasang dulu nanti kita akan coba Amplas dan lain-lain Mungkin sementara gitu dulu Mungkin sementara itu ya Untuk cara pasang Apa Molding ya Jadi untuk tahap pasang moldingnya Dengan menggunakan Gipsum ya Mungkin ini saja teman-teman yang bisa kita share pada kecepatan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya Salam Junat 47